Berjumpa lagi dengan saya, selamat pagi Salam sehat selalu dan tetap semangat Oke, pada pagi ini, pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan tentang Ini dia Oke Hidrokortison ya, hidrokortison asetat 2,5% Oke, bisa saya berjelas ini Hidrokortison asetat 2,5% Jadi, obat ini salah satu obat kortikosteroid Salah satu obat kortikosteroid yang berfungsi meredakan peradangan atau inflamasi Atau inflamasi Ini dia, saya perjelas Obat ini dapat digunakan sebagai untuk mengatasi alergi ya Obat ini dapat digunakan sebagai untuk mengatasi alergi Oke Kelainan kulit juga bisa Baik, jadi Untuk hidrokortison ini Ini termasuk tadi, saya bilang tadi, golongannya kortikosteroid ya Obat ini dapat melemahkan sistem imun ya Dapat melemahkan sistem imun Sehingga penggunaannya lebih mudah terkena infeksi baru Jadi, saya ulangi Obat ini dapat melemahkan sistem imun Sehingga penggunanya lebih mudah ya Lebih mudah terkena infeksi baru Atau memperburuk infeksi yang sudah terjadi Maksudnya, yang lama Infeksi sebelumnya maksudnya ya Nah, jadi untuk menghindari hal tersebut Ya, untuk menghindari hal tersebut Pengguna hidrokortison ini ya Pengguna hidrokortison ini Dianjurkan untuk menghindari kontak Dengan orang sakit ya Dengan orang sakit Atau penderita infeksi Oke Jadi Dianjurkan penggunaan hidrokortison ini Dianjurkan untuk menghindari kontak ya Kontak dengan orang sakit Atau penderita infeksi ya Oke Jadi ini tadi kategorinya obat resep Ya, ini dia lambangnya Oke ya, ini dia lambangnya Jadi Dapat digunakan oleh dewasa dan anak-anak Manfaatnya tadi Merdakan peradangan ringan pada kulit ya Pada kulit Akibat eksim ya Akibat eksim Dan dermatitis Oke Serta Mengatasi gigitan serangga juga bisa ini Oke ya Jadi dia bentuknya Topikal Oke ya Jadi Untuk dosisnya Ya Untuk dosis obat ini Hidrokortison ini Untuk yang dewasa dia Dosisnya ini Ya Gunakan krim 25% ini Hidrokortison ini Pada daerah yang terkena Dermatosis ya Yang terkena Oke Yang terkena Dermatosis Ini saya perjelas lagi Oke Jadi Untuk Selanjutnya Yang perlu saya jelaskan disini Obat ini Hidrokortison ini Sesuai Harus sesuai dengan Anjuran dokter ya Harus sesuai dengan anjuran dokter Dan jangan lupa Untuk membaca keterangan pada kemasan Ya Nanti di kemasannya ada Brosur Ya Ada brosur Disitu bisa dibaca Dengan baik Dan Teliti Nah jadi Hidrokortison ini Topikal ini Oleskan pada obat Ya Oleskan obat secukupnya Oleskan obat secukupnya Sampai Merata Dengan kulit Ya Sampai merata Dengan kulit Jangan lupa Jangan lupa Ini Yang selalu harus diingat Jangan lupa Untuk selalu mencuci tangan Dengan air dan sabun Ya Jangan lupa Untuk selalu mencuci tangan Dengan air dan sabun Sebelum ya Sebelum dan sesudah Sebelum dan sesudah Menggunakan obat ini Hidrokortison ini ya Cuci tangan Dengan air dan sabun Oke Hindari penutupan Ya Artinya Hindari menutup Bagian yang sudah dioles Hidrokortison ini Dengan kain Plaster Bisa juga kain kasar ya Hindari ini maksud saya Jangan ditutup Karena Jika kita tutup Hal ini dapat meningkatkan penyerapan obat ya Cara kerja obatnya tadi Tidak maksimal Penyerapan obat ini Oleh kulit Sehingga dapat mempertinggi potensi Epek sampingnya saja Jika kita tutup Oke Jadi Nah jadi Bila mengalami Dermatitis Atau eksim ini Pastikan Ya Untuk menggunakan Amolin Amolin itu Tiap hari Setelah selesai menggunakan Hidrokortison ini Oke Baik Ya jadi Jangan menggunakan Hidrokortison Melebihi jangka waktu ya Melebihi jangka waktu Yang direkomendasikan Oleh dokter Ya Jadi bisa dikonsultasikan Jadi Jangan menghentikan juga Penggunaan hidrokortison ini Secara tiba-tiba Oke Karena dapat Menyebabkan Gejala putus obat Oke Ini dia penjelasan saya Mengenai Hidrokortison Asetat 2,5% Krim Ini Ya Ini Dapat Saya Perjelas Ini dia ya Ini dapat Di Peroleh Di apotik ya Di apotik Nah Jadi kurang lebih Ini harganya 3 ribu Atau 4 ribu Gitu ya Oke Sekian Video saya Tentang Hidrokortison Asetat 2,5% Krim Semoga Bermanfaat Sampai jumpa Terima kasih Bermuda